Megawati rutin cetak es dalam 12 laga terakhir Red Spark, dia ungkap siapa yang ajari servis. Bangkit dari krisis performa pada putaran ke-2 hingga putaran ke-3 untuk mencetak pencapaian tinggi. Juara Liga Voli Korea 3 kali ini mulai sulit dihentikan sejak putaran ke-4 dimulai pada akhir Desember lalu hingga putaran ke-6 yang menjadi akhir dari musim reguler. Pada momen tersebut, dua opposite hitter Red Spark Megawati dan Giovanni Milana mampu keluar dari tekanan karena status mereka sebagai pemain asing. Mega dan Gia, sapaan akrab Milana, dituntut untuk mengangkat performa tim hingga ditempa melalui latihan secara teknis maupun non-teknis. Gia mendapatkan tekanan lebih tinggi karena merupakan pemain asing di luar benua Asia. Pemain asing dari Asia seperti Mega baru ada musim ini. Kami tidak melakukan sesuatu yang berbeda dalam latihan atau pertandingan, tetapi tim terus goyah, kata Gia dalam wawancara eksklusif bersama TesPike. Saya turut disalahkan, karena sebagai pemain asing, saya harus menanggung lebih banyak ekspektasi, tetapi saya tidak memenuhi potensi saya, ujar atlet berusia 25 tahun itu. Gia menyebutkan bahwa dirinya dan Mega awalnya kurang konsisten dalam servis. Gaya servis keduanya yaitu jumpsurf memang berisiko karena berkarakter ofensif. Jika berhasil, servis Gia dan Mega akan menghasilkan S ataupun penerimaan buruk dari lawan. Namun, tidak jarang juga servis mereka membentur net atau keluar. Perlahan, Gia dan Mega dapat meningkatkan stabilitas dalam eksekusi servis. Keunggulan itu makin terlihat saat Mega Gia menjadi dua pemain Red Spark yang paling sering menggunakan teknik yang bertenaga ini. Khusus Mega, dalam 12 pertandingan terakhir Red Spark dia selalu rutin mencetak servis S pada setiap laga. Mega Wattie selalu mencetak S sejak Red Spark bertanding melawan Suwon Hyundai E dan C Hill State pada putaran keempat, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Setelah itu Mega terus mencetak S hingga Red Spark mengalahkan GS Caltex Seoul KIXX dengan skor 3-0, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Dikutip dari kovo.co.kr, Mega Wattie berhasil mendulang 17 poin hanya melalui servis S dalam 12 pertandingan terakhir Red Spark. Mega mencetak 2 poin S dari 5 pertandingan, dan 7 pertandingan lainnya masing-masing mencetak 1 S. Mega menempati peringkat 2 dalam statistik S dengan rerata 0,25 perset. Dia hanya kalah dari top skor sementara Liga Volley Korea, Giselle Silva, 0,36. Adapun secara tim, Red Spark ada di peringkat ketiga dalam statistik servis dengan rata-rata 0,98 S perset. Dia mengungkapkan peningkatan kualitas servisnya dan Mega tidak terlepas dari bantuan asisten pelatih Red Spark, Kim Jung Hwan. Saya dan Mega memiliki gaya servis yang mirip, pada awalnya sangat sulit untuk membuatnya konsisten, kata Gia. Namun, kami telah banyak dibantu oleh para pelatih, terutama pelatih Hwan Kim Jung Hwan, sehingga selama musim ini kami semakin nyaman dengan servis alami kami, ujar Gia. Servis menjadi salah satu teknik bermain bola volley yang sangat begitu ditekankan oleh pelatih kepala Red Spark, Kohi Jin. Kohi Jin sampai mengaku bahwa hanya Mega Gia yang boleh melakukan error karena teknik jumpsurf memiliki risiko yang cukup tinggi.